Naik Balon Udara Halo teman-teman, sebelum nonton video ini, subscribe dulu channel Bobo yuk, aktifkan loncengnya ya Lalu jangan lupa juga untuk like dan share video ini, terima kasih Balon udara memang sudah ada sejak lama, yaitu sejak tahun 1700an Balon ini ditemukan oleh Montgolfier Bersaudara yang tinggal di Perancis Oh iya, penumpang pertamanya adalah seekor domba, bebek, dan ayam jago lho Menariknya, sampai saat ini balon udara masih digunakan Tapi balon udara tidak lagi digunakan untuk mengangkut penumpang Balon udara lebih banyak digunakan untuk rekreasi Karena itulah, balon udara tidak terbang setinggi pesawat Agar pemandangan daratan tetap terlihat dari balon udara Wah, aku jadi ingin pergi bersama Bona dan kakak naik balon udara Hmm, pasti menyenangkan Ola langsung mengajak Bona dan kakak untuk bersiap-siap pergi ke Kapadukia, Turki Tempat balon udara terindah di dunia Kakak, jauh sekali Ola Itu di Turki Ola tampak sedih karena Bona dan kakak tidak setuju dengan idenya Ah, untung Bona mendapat ide lain Aha, aku tahu Bagaimana kalau kita terbang dengan balon udaraku Senangnya Ola, walau mereka tidak terbang sungguhan Tapi rasanya seperti sedang terbang dengan balon udara betulan Apalagi bila terbangnya bersama teman-teman tersayangnya Teman-teman, jangan lupa kunjungi Bobo.id ya Jangan lupa juga untuk berlangganan majalah Bobo juga ya Like, komen, share dan subscribe juga channel Bobo yuk Terima kasih